9 Domain God Emperor Season 68, Guru Besar Itu Kuat Kincuan sedikit bersemangat hari ini. Dia ingin bersaing dengan para jenius dunia ini. Hari ini, dia merasakannya, dan itu adalah perasaan yang luar biasa. Mereka bertiga memandang Kincuan. Mereka bukan orang biasa. Mereka tahu bahwa guru besar itu kuat, tetapi dia bukanlah ancaman bagi mereka. Adapun tuan muda Kincuan, dia jauh lebih lemah. Oleh karena itu, hanya Kincuan yang tersisa. Mereka bisa merasakan bahwa Kincuan tidak biasa. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Semua orang menatap enam orang di atas panggung. Enam jenius muda paling luar biasa dari wilayah spiritual utara. Lang Jing Feng menatap tutor kekaisaran perempuan dan tersenyum, tutor kekaisaran yang cantik, Aku meremehkanmu. Tetapi jika kamu ingin melawanku, kamu masih bukan tandinganku. Perasaanku padamu belum berubah. Aku juga berharap kamu bisa menganggapku serius. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang mencintaimu lebih dari aku. Kincuan tidak merasakan apa-apa. Ini karena Grand Teacher adalah wanita batu. Dia memiliki tubuh suci seorang wanita batu. Dia tidak memiliki perasaan apapun antara pria dan wanita. Mengaku padanya sama dengan mengaku pada batu. Sayang sekali Lang Jing Feng tidak bisa melihatnya. Sebaliknya, dia merasa itu lebih menantang. Ekspresi Grand Teacher tidak berubah sama sekali. Dia hanya berkata, Aku tidak menyukaimu dan aku tidak ingin menyukaimu. Aku tidak akan pernah menyukaimu. Aku suka sendirian. Jangan buang waktumu untukku. Aku dapat memberitahumu bahwa akan ada tidak ada hasil. Aku tidak akan menyerah. Aku pasti akan membuatmu menyukaiku. Lang Jing Feng memandang guru besar dan berkata dengan serius. Guru agung dengan tenang berkata, Bisakah kita mulai? Baiklah, mari kita mulai. Aku akan membuktikan kepadamu bahwa aku kuat. Aku akan memberikan segalanya. Kata Lang Jing Feng. Formasi Gerbang Abadi Tiga Bakat Swosh! Formasi diaktifkan. Setelah diaktifkan, ekspresi Kincuan berubah. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Tiga adalah surga, bumi, dan manusia. Lawannya adalah surga, bumi, dan manusia. Formasi Gerbang Abadi Tiga Bakat adalah pasangan yang sempurna untuk mereka bertiga. Formasinya tidak sederhana, dan lawannya sudah sangat kuat. Gemuruh-gemuruh. Wu-us-wash. Tiga binatang kecil muncul di pintu masuk formasi Gerbang Abadi Tiga Bakat. Mereka adalah binatang surga, binatang bumi, dan binatang kaisar manusia. Kincuan memandangi orang-orang di sekitarnya. Sepertinya pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang bagus. Dia memanggil beruang naga emas bumi besar, binatang macan tutul naga, dan tikus intan. Lima elemen formasi Buddha suci. Kursi Dewa Tujuh Bunga. Mata pengajar kekaisaran perempuan dan Tuan Mudasi berbinar. Kursi Dewa Tujuh Bunga telah mengejutkan mereka, tetapi tidak ada kejadian yang mengejutkan saat ini. Oleh karena itu, mata mereka berbinar dan mereka mulai bersiap untuk berperang. Tuan Mudasi memegang pedang besar yang ditempa dengan obsidian ungu di tangannya. Pengajar kekaisaran wanita bahkan lebih kuat. Pada saat ini, auranya melonjak seperti gelombang laut yang deras. Ekspresi Lang Jing Feng dan dua lainnya terus berubah. Mereka bisa merasakan bahwa kekuatan ketiganya dari sisi kincuan telah meningkat pesat, yang membuat jantung mereka berdetak kencang. Sebelumnya, ketiganya merasa ketiganya sedang membuat gunung dari sarang tikus mondok. Baru sekarang mereka menyadari bahwa pengalaman dan pandangan jauh ke depan para tetua mereka sangat akurat. Mereka merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan lawan mereka. Perlindungan hebat. Gehifu maju selangkah, dan aura kuning tanah di sekitarnya tiba-tiba berkumpul di sekitar mereka bertiga, membentuk sesuatu yang tampak seperti baju besi tanah. Namun, itu tidak berbobot dan tidak mempengaruhi kecepatan mereka sama sekali. Guntur surgawi yang tak tertandingi. Manusia dapat menaklukkan alam. Awan tiba-tiba melayang di atas mereka bertiga. Pada saat yang sama, aura yang kuat menyebar di sekitar mereka bertiga. Setelah kincuan menggunakan formasi, kesadarannya bergerak, dan sebuah bendera lima warna muncul di samping gambar Buddha dari formasi tersebut. Seluruh aura formasi tiba-tiba menjadi lebih padat. Lima elemen bendera abadi. Yang pertama menyerang adalah Lang Jing Feng. Ekspresinya serius, dan auranya melonjak. Tiba-tiba, dia meninju dengan sekuat tenaga. Tinju bor petir. Ledakan. Sambaran petir setebal lengan melesat ke arah kincuan seperti naga bor listrik. Momentum dan kecepatannya mengejutkan. Kincuan maju selangkah. Banteng ilahi meruntuhkan gunung. Di sana. Gelombang udara menyebar ke depan, dan bayangan banteng dewa yang besar muncul. Itu meraung dan bertabrakan dengan tander drillfish lawan. Gemuruh-gemuruh. Binatang surga, binatang bumi, dan binatang kaisar manusia meraung terus-menerus. Dalam sekejap, rasanya langit bergemuruh, bumi berguncang, dan semua orang panik. Wajah tutor kekaisaran perempuan dan tuan muda si sedikit pucat. Formasi lawan sangat aneh, dan surga, bumi, dan manusia kaisar binatang diam-diam menanggapi satu sama lain. Mengaum. Buddha mengaum. Kincuan mengeluarkan raungan Buddha yang husyuk dan sakral, menangkal penindasan lawan. Pada saat ini, kedua belah pihak berusaha menekan aura satu sama lain. Pembalikan langit dan bumi. Tiba-tiba, binatang langit dan binatang bumi lawan memancarkan lingkaran cahaya. Sinar cahaya melintas dan menyebar dengan cepat. Kincuan tidak berani ceroboh. Dia mengulurkan tangannya, membentuk segel, dan menamparkan. Yin and yang reversal. Surga melahap. Tubuh kecil binatang surga tiba-tiba mengembang dengan cepat, begitu pula auranya. Kemudian, ia membuka mulutnya yang berdarah dan hendak meludahkan sesuatu kekincuan dan yang lainnya. Wuss. Awan petir. Awan petir menyembur keluar dan berputar di sekitar lingkungan. Pada saat ini, Lang Jing Feng bergerak dengan senyum percaya diri. Dia melihat awan petir di atas kincuan dan mengangkat tangannya. Pada saat ini, tutor kekaisaran perempuan mulai bergerak. Angkatan air. Kemudian, dia menggunakan air abadi. Sebuah lubang hitam terbentuk di depannya dan menyedot awan seperti paus yang menghisap air. Pada saat ini, kincuan mengeluarkan busur berat misterius itu. Kemudian, dia mengeluarkan panah naga penyerap. Sejak dia mendapatkan panah ini, dia tidak menggunakannya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya, dan kincuan dipenuhi dengan antisipasi. Formasi tiga bakat lawan masih sangat kuat. Noking panah. Mengaum. Tiba-tiba, cahaya kemasan mengelilingi kincuan dan raungan naga terdengar. Bayangan naga emas panjang terbentuk. Dengan raungan naga yang memekakkan telinga, sembilan posisi naga suci di tubuh kincuan menyala. Matanya seterang bulan, dan dia terkejut. Sangat kuat. Auranya meningkat. Meskipun dia tidak menembakkan panah, kincuan tahu bahwa kekuatannya sangat menakutkan. Apakah panah ini akan mematahkan formasi atau menyerangnya? Pada saat ini, lawan sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Tiba-tiba, Gehifu menyerbu dengan baju sirahnya yang berwarna bumi. Pada saat yang sama, Earth Beast miliknya juga dibebankan. Kekuatan bumi berkumpul menuju Gehifu dan Earth Beast. Saat dia bergerak, tubuhnya bertambah besar, dan segera, dia menjadi raksasa batu yang besar, seperti gunung kecil. Tiba-tiba, dia mengayunkan lengannya yang besar dan menekan seperti naga batu. Kincuan tidak punya pilihan selain membidik Gehifu. Tikus intan menyerbu ke arah binatang bumi. Mengaum. Naga emas itu terbang keluar dan menyerbu ke arah Gehifu. Wajah Gehifu berkedut saat dia meringkuk. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya dari formasi tiga bakat mendarat padanya. Gerbang bumi. Perlindungan bumi. Bab 672. Cahaya bumi yang berwarna kuning tanah tumbuh semakin tebal. Pada saat ini, Gehibernasi telah berubah menjadi gunung batu setengah lingkaran. Panah Kincuan menghantamnya dengan keras. Hong. Gunung batu kuning, yang besar meledak dari panah Kincuan. Gehifu mundur dengan menyedihkan dan dipaksa kembali ke bentuk aslinya. Wajahnya pucat. Panah naga pengembalian jiwa kembali ke tangan Kincuan. Kincuan menarik panah sekali lagi dan menembak Gehifu tanpa ragu-ragu. Mengaum. Raungan naga yang keras sepertinya lebih kuat. Cahaya kemasan menyebar dan seekor naga emas menyerang Gehifu. Ekspresi Gehifu berubah. Tetapi pada saat ini, Lang Jing Feng melambaikan tangannya. Pipa. Sebuah petir mendarat dan menghantam naga emas. The Sky Beast, Earth Beast dan Human Emperor Beast membuka mulut mereka pada saat yang sama dan memuntahkan tiga naga energi yang terbang menuju naga emas. Boom-boom-boom. Panah naga pengembalian jiwa menerobos tiga naga energi tetapi kehabisan kekuatan dan diblokir oleh formasi gerbang tiga pria abadi. Lang Jing Feng dan dua lainnya terkejut. Kincuan ini terlalu menakutkan. Busurnya begitu kuat. Sial. Jadi senjatanya adalah busur. Sangat kuat. Kupikir akan keren menggunakan palu, tapi sekarang aku menyadari bahwa itu bahkan lebih keren. Ini adalah keterampilan yang saleh. Aku sangat cemburu. Jadi kekuatan busur dan anak panah bisa mencapai level seperti itu. Tiba-tiba aku merasa menyukai busur dan anak panah. Serangan jarak jauh, kontrol, dan kekuatan penghancurnya begitu mengerikan. Aku telah memutuskan, aku ingin mengolah busur dan anak panah juga. Sua-sua. Binatang macan tutul naga dan tikus berlian menjerat binatang langit dan binatang bumi. Tutor kekaisaran wanita mengaktifkan 10.000 mil es. Yang si juga menyerang. Gelombang api menebas. Itu sangat kuat. Lagi pula, posisi Dewa Tujuh Bunga Kincuan dan Formasi meningkatkan kekuatannya. Dengan dorongan ini, kekuatannya meningkat hampir 10 kali lipat. Bahkan jika ada celah besar antara dia dan lawannya, dia akan bisa menutup celah itu sekarang. Aura Surgawi Mata Dewa. Memadamkan. Seberkas cahaya kemasan menyapu. Setelah melemah, situasinya tiba-tiba menjadi halus. Semakin kuat, semakin mereka akan melemah. Mereka bertiga sangat kuat. Bahkan setelah kehilangan 20% dari kekuatan mereka, mereka masih belum jatuh dari tingkat ke-9 Marsial Emperor Realm. Sangat mudah untuk melihat seberapa kaya fondasi ketiganya di tingkat ke-9 dari Alam Kaisar. Biasanya, setelah dilemahkan oleh Kincuan, seorang ahli di puncak tingkat ke-9 Alam Kaisar akan turun ke puncak tingkat ke-7 Alam Kaisar. Mereka yang sedikit lebih baik hampir tidak bisa bertahan di tingkat ke-8 Alam Kaisar. Secara umum, semakin tinggi ranah yang mereka pertahankan, semakin kuat dan kuat kekuatan mereka. Lang Jingfeng dan dua lainnya tercengang sekali lagi. Kemampuan ini terlalu menakutkan. Itu secara langsung melemahkan mereka terlalu banyak. Jika Kincuan menggunakan teknik memanah yang sama lagi, akan sulit baginya untuk memblokirnya sendiri. Binatang langit dan binatang bumi dari formasi gerbang abadi tiga bakat terjerat dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan Kincuan. Pada saat ini, Kincuan tersenyum dan melangkah ke udara. Sembilan langkah menentang surga. Lima langkah. Kemudian, dia menembakkan panah. Kali ini, kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Itu sangat menakutkan sehingga telah melampaui batas yang bisa diterima orang pada tahap ini. Untungnya, panah Kincuan tidak ditujukan pada orang itu, tetapi pada formasi gerbang abadi tiga bakat. Kali ini, tidak ada yang berani menyentuh panah ini. Halo naga emas seterang matahari kecil. Itu sangat terang sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Aura yang dipancarkannya seperti naga. Gelombang energi yang menakutkan bisa dirasakan dari jauh. Ledakan. Suara yang menghancurkan bumi. Tembakan cahaya keemasan ke segala arah. Debu dan asap memenuhi udara. Itu benar-benar berantakan. Formasi gerbang abadi tiga bakat berada di ambang kehancuran. Jika panah lain datang, itu pasti akan patah. Lang Jing Feng dan dua lainnya tidak dapat menerima hasil ini. Jika mereka tahu bahwa Kincuan adalah master formasi, bisa melihat kelemahan formasi, dan mendapat bantuan dari bendera abadi lima elemen, mereka tidak akan begitu terkejut. Bendera abadi lima elemen sangat efektif dalam memperkuat formasi dan menghancurkan formasi. Tanpa bendera abadi lima elemen, Kincuan merasa bahwa dia tidak akan dapat mencapai hasil ini. Selain itu, kekuatan panah naga pengembalian jiwa juga sangat menakutkan. Panah lain pasti akan mematahkan formasi. Kincuan mencabut panah lain dan panah naga pengembalian jiwa akan secara otomatis kembali ke tangan Kincuan. Formasi sangat penting bagi mereka. Jika formasi rusak, mereka bisa mengaku kalah. Oleh karena itu, mereka harus melindungi formasi agar dapat terus bertempur. Tubuh pertempuran Tuan Tubuhnya tiba-tiba membesar. Dia ditutupi baju besi ilahi dan tampak agung seperti dewa. Dia memegang tombak raksasa di satu tangan dan perisai raksasa di tangan lainnya. Kincuan melonggarkan cengkramannya dan menembakkan panah. Pucat. Suara keras. Meskipun tubuh raksasa Lang Jing Feng mundur beberapa langkah, dia masih berhasil menangkap panah Kincuan. Nak, aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar tidak buruk. Kamu bisa bangga bahwa kamu memaksaku untuk menggunakan overload battle body. Lang Jing Feng sangat cemberut. Formasinya rusak dan dia sangat marah. Kincuan memandang Lang Jing Feng dengan tenang dan tersenyum. Kenapa? Kamu pikir kamu kuat hanya karena kamu lebih tinggi. Bibir Lang Jing Feng berkedut. Dia menatap Kincuan dengan dingin. Kamu akan tahu betapa bodohnya kamu dalam sekejap. Kamu yang bodoh. Sebenarnya sangat mudah berurusan dengan orang sepertimu. Kincuan berpunuk dengan dingin dan bergerak. Pedang emas muncul di tangannya. Dengan tusukan pedangnya, dia langsung menunjuk ke arah Lang Jing Feng yang besar. Mengubah batu menjadi emas. Seekor naga emas dari logam dan batu bergegas mendekat. Kemana pun berlalu, semuanya berubah menjadi naga dari logam dan batu. Lang Jing Feng panik tetapi dia tidak berani berbenturan dengan batu mengubah Kincuan menjadi emas. Dia tahu bahwa bahkan jika dia memblokirnya, bahkan jika dia tidak berubah menjadi batu, kecepatannya masih akan sangat berkurang. Dia akan dirugikan dalam pertempuran berikutnya. Karena itu, dia mengambil langkah maju dan mengelak. Tetapi pada saat ini, sosok Kincuan muncul tepat di sampingnya, seolah-olah dia telah menunggunya. Dia menikam pedang emas itu lagi. Tamparan. Mengubah batu menjadi emas. Naga batu menyebar. Tubuh raksasa Lang Jing Feng juga diwarnai emas. Dia masih bisa bergerak, tapi kecepatannya sangat berkurang. Itu kurang dari setengah dari sebelumnya. Pedang Kaisar Surga. Mengaum. Raungan naga terdengar, dan pedang titik emas Kincuan menghujani seperti badai dahsyat. Golden Point Swat memiliki dua kemampuan pasif, Gravity Strike dan Jejak Tone Stone Eto Gold. Tidak perlu sengaja menggunakannya, selama ada yang terkena, Gravity Strike akan menggandakan damage, dan Jejak Tone Stone Eto Gold akan mengurangi kecepatan dan reaksi target yang terkena. Sembilan Istana Yin Yang Melintasi Tangga Dunia. Makna Esoterik Angin. Kecepatan Kincuan telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia terus menyerang dengan pedang emas. Kecepatan dan reaksi Lang Jing Feng telah direduksi menjadi yang terendah. Dia tidak bisa menguranginya lebih jauh. Itu sekitar 30% dari kecepatan aslinya. Saya mengaku kalah. Lang Jing Feng berkata tanpa daya. Bab 673. Saya mengaku kalah. Lang Jing Feng tanpa daya mengucapkan tiga kata itu. Adegan menjadi sunyi. Lang Jing Feng dan dua lainnya telah kalah. Mereka adalah pemuda paling menonjol di wilayah spiritual utara. Mereka mewakili puncak wilayah spiritual utara. Namun, mereka kalah tanpa ketegangan. Setelah beberapa saat, kerumunan meledak menjadi gempar. Mereka benar-benar menang. Kekaisaran puncak selatan benar-benar menang. Mereka benar-benar menang. Anda harus tahu bahwa ketiga orang ini adalah lima teratas di sekte masing-masing dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya. Bahkan, mereka mungkin berada di urutan ketiga atau keempat. Namun, mereka bekerja sama seperti itu, dan bahkan menggunakan formasi gerbang abadi trifekta, yang berisi trifekta. Legenda mengatakan bahwa Istana Tiandu, Sekte Kejadian Bumi, dan Sekte Kaisar dulunya adalah satu sekte, formasi gerbang abadi tiga bakat. Namun, mereka terpecah menjadi tiga dan membentuk tiga sekte besar sekarang. Untuk melepaskan pertempuran terkuat mereka kekuatan, tiga sekte harus bekerja sama untuk menggunakan formasi gerbang abadi tiga bakat. Tapi meski begitu, Lang Jing Feng dan yang lainnya kalah. Anda harus tahu bahwa kekuatan gabungan dari ketiga pemuda ini pasti bisa berada di dua besar. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Sekte Kaisar Fana adalah yang terlemah di antara tiga sekte. Jika saya tidak salah, Sekte Kaisar Fana tidak akan memiliki siapapun untuk menantang mereka. Haha, menarik. Sekte Earth Genesis dan Istana Tiandu masing-masing hanya mengirim satu tim. Jika pemimpin sekte dari tiga sekte membentuk tim kecil, peluang mereka untuk menang akan lebih tinggi. Namun, jika mereka menang, itu akan menjadi sebuah kemenangan yang tidak adil. Jika mereka kalah, mereka bisa saja bunuh diri. Tidak mungkin bagi tiga pemimpin sekte untuk bertarung bersama. Ini memalukan. Sekarang moral Kekaisaran Nanyu sedang tinggi. Aku bertanya-tanya apakah mereka akan bertarung lagi. Orang-orang di sekitarnya sedang mendiskusikan segala macam hal. Mereka hanya menonton pertunjukan. Sementara itu, ketiga sekte itu mengerutkan kening. Sudah lama sejak mereka mengalami situasi yang sulit. Mereka sudah meremehkan Kekaisaran Nanyu dengan mengirim tiga pemuda. Namun, mereka masih kalah. Mereka bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Zuang Hui mengerutkan kening, apa yang harus kita lakukan? Kita bertiga tidak bisa bertarung bersama, kan? Tidak. Bahkan jika kita mengaku kalah, kita tidak bisa bertarung bersama. Lang Mantian berkata dengan tegas. Gigu mengangguk. Lalu haruskah kita mengaku kalah? Zuang Hui bertanya dengan ragu. Pemuda ini terlalu aneh. Sejujurnya, kami tidak boleh kalah. Bahkan jika kami memiliki peluang 80% untuk menang, kami tidak cocok untuk bersaing. Lang Mantian menghela nafas. Tapi aku tidak mau mengaku kalah begitu saja, kata Zuang Hui. Sebenarnya kalau kita naik dan menang, tidak akan ada kejayaan. Menang juga kalah, dan kalah tetap kalah. Lebih memalukan lagi, jadi tidak perlu naik. Gigu mengangguk lagi. Mari kita berhenti di sini. Istana Master Lang benar. Aku tahu kamu benar, tapi... Huh, lupakan saja. Ayo umumkan. Zuang Hui berkata. Baiklah. Lang Mantian berdiri, tersenyum sambil melihat sekelilingnya. Dia kemudian menoleh kekincuan dan berkata, mudah dan menjanjikan, sulit didapat bahkan dalam seribu tahun. Karena kompetisi telah sampai pada titik ini, Anda telah menang. Kami orang tua tidak akan bersaing dengan Anda lagi. Saya dengan ini mengumumkan akhir kompetisi, Kekaisaran Nanyu menang. Kali ini, Guas Talaktit 10.000 tahun milik Kekaisaran Nanyu. Kamu membuatnya terdengar bagus, tapi menurutku mereka tidak bisa menang bahkan jika mereka naik ke atas panggung. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Mereka dari generasi yang lebih tua. Jika mereka menang, tidak ada kemuliaan, dan jika kalah, mereka tidak boleh kalah. Mereka mungkin juga membantu mereka. Tentu saja, apakah Kekaisaran Nanyu akan membelinya atau tidak adalah masalah lain. Kali ini keren banget. Saya pribadi menyaksikan kebangkitan seorang pemuda, kata seseorang bersemangat. Apakah dia membutuhkanmu untuk menjadi saksinya? Dia ditakdirkan untuk bangkit. Saat Romantik Sky menyelesaikan pengumumannya, sebuah suara terdengar. Tunggu, kompetisi belum berakhir. Aku tidak bisa mengumumkannya. Suara ini agak familiar bagi Kincuan. Dia mengerutkan kening. Orang ini benar-benar menghantuinya. Tidak jauh dari sana, sekelompok orang berdiri di atas panggung tinggi. Changlan Gongsi. Tiga orang langsung muncul di platform bela diri. Siapa tiga orang ini? Iya, kenapa aku belum pernah melihat mereka sebelumnya? Mereka masih berani naik panggung, jadi kekuatan mereka seharusnya luar biasa. Mereka masih sangat muda. Iya, itu mereka. Beberapa waktu lalu, dikatakan bahwa mereka ingin menguasai Kekaisaran Nanyu, tetapi mereka dikalahkan. Mengapa mereka ada di sini sekarang? Tuan Muda Changlan berdiri di platform bela diri. Ada dua pria berbaju hitam di sampingnya. Kincuan belum pernah melihat mereka sebelumnya, tetapi aura di tubuh mereka sangat menakutkan. Itu tebal dan kuat. Terakhir kali, Kincuan telah memukulinya sampai keadaan menyesal. Sekarang, dia telah keluar lagi. Ini menyebabkan Kincuan menatapnya dengan serius. Dengan satu pandangan, dia menemukan alasannya. Tuan Muda Changlan ini telah membuat sedikit kemajuan. Tubuh Raja Iblisnya tampaknya menjadi lebih kuat. Kincuan tidak tahu apa itu. Lawan ini benar-benar beruntung. Apakah dia akan melawannya sampai akhir? Tuan Muda Changlan memandang Kincuan dengan senyum di wajahnya. Romantik Sky dan yang lainnya juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Sejak kapan begitu banyak monster muncul di wilayah spiritual utara? Dia secara alami dapat melihat bahwa Tuan Muda Changlan luar biasa. Dia bahkan lebih baik dari Lang Jingfeng dan yang lainnya. Kamu benar-benar menghantuiku, kata Kincuan acuh tak acuh. Senyum Tuan Muda Changlan menjadi lebih bahagia. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Jika kami tidak dapat menentukan pemenang di sini, kami dapat pergi ke zona kekacauan. Kalau begitu, aku harus menghajarmu sampai mati hari ini. Kincuan mengerutkan kening. Tidak ada seorang pun yang ingin dikenang oleh orang lain. Ini adalah bahaya tersembunyi. Meskipun Kincuan merasa bisa mengatasinya, dia tidak menyukai perasaan ini. Apakah kamu memiliki kemampuan? Tuan Muda Changlan menatap Kincuan dengan provokatif. Kamu akan tahu sebentar lagi. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan lari. Kincuan tertawa. Apakah kamu tidak tahu bahwa berlari juga merupakan bentuk kekuatan? Mampu maju dan mundur adalah kemampuannya. Tuan Muda Changlan tersenyum. Saat ini, keduanya seperti dua sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Baiklah, mari kita mulai. Dua lawan dua, atau tiga lawan tiga, kata Kincuan. Karena kita bertarung untuk dua stalaktit sepuluh ribu tahun, mari ikuti aturannya. Tiga lawan tiga, Tuan Muda Changlan berkata. Baiklah, mari kita mulai. Memadamkan. Kincuan menampilkan susunan dan posisi Dewa Tujuh Bunga. Tuan Muda Changlan menampilkan arah eksekusi abadi pemakan jiwa Raja Iblis. Binatang haus darah. Mengaum. Mengaum. Aura kedua belah pihak meroket. Susunan trio Tuan Muda Changlan naik dan gambar Raja Iblis besar muncul. Lonjakan ki iblis seperti asap, bertahan tanpa menghilang. Susunan lima elemen Buddha suci. Trio Kincuan membentuk patung Buddha emas besar, dikelilingi oleh cahaya Buddha dan harta karun ki. Kedua belah pihak saling menembus dan melawan satu sama lain. Untuk sesaat, arus bawah melonjak dan pertempuran besar akan pecah. Kekuatan Raja Iblis. Mengaum. Sosok Tuan Muda Changlan berkembang pesat, menjadi sebesar gunung kecil. Api setan berkelap-kelip di sekelilingnya, berwarna hitam dan merah, seperti api. Tekanan mengerikan menyapu Kincuan dan dua lainnya. Kekuatan Abadi Mata Ilahi. Auman Buddha. Bab 674. Auman Buddha. Raungan yang memekatkan telinga dipenuhi dengan perasaan sakral dan husyuk. Melemahkan. Mengaum. Sentuhan emas di tangan Kincuan masih menyerang dengan ganas. Mengubah batu menjadi emas. Naga logam dan batu hancur dengan hebat. Itu ganas dan tidak bisa dihancurkan. Tidak hanya menghancurkan semua yang ada di jalurnya, tetapi juga berubah menjadi logam dan batu saat menyerang Tuan Muda Changlan. Huff. Tuan Muda Changlan mendengus dingin dan meninju. Raja Iblis meledakan tinju api. Sebuah bola api besar melilit tangannya dan dia meninju keluar, langsung menghadap ke batu pembalikan emas Kincuan. Api melawan logam. Sampai batas tertentu, tinju api peledak Raja Iblis Tuan Muda Changlan menahan batu pembalikan Kincuan menjadi emas. Ledakan. Itu langsung memblokir turning stone to gold. Kincuan tertegun. Tubuh Raja Iblis benar-benar berbeda. Dia tidak menyangka itu bisa memblokir batu balik menjadi emas. Meskipun alam turning stone to gold-nya masih rendah, fisik dan daunya, serta formasi susunan dan sembilan naga ilahi dan pedang sentuhan emas masih sangat kuat. Namun, itu hanya tingkat pertama dao dan wilayahnya terbatas. Setelah memblokir serangan Kincuan, Tuan Muda Changlan sangat gembira di dalam hatinya. Seluruh tubuhnya terasa segar. Dengan raungan nyaring, auranya melonjak saat dia mengangkat kakinya yang besar dan menginjak ke arah Kincuan. Ini adalah kedua kalinya dia menggunakan gerakan ini. Pertama kali mereka bertarung, dia ingin menginjak Kincuan seperti ini. Namun, dia dipukuli oleh Kincuan hingga auranya menjadi tidak stabil dan tubuhnya menyusut. Dia masih berani menggunakannya kali ini. Ini juga membuktikan bahwa tendangan ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Itu pada tingkat yang sama sekali berbeda. Kesadaran Kincuan bergerak dan tali pengikat naga muncul dan melilit Tuan Muda Changlan. Itu adalah benda seperti tali emas. Mungkin targetnya adalah negara Raja Iblis Tuan Muda Changlan, jadi tali pengikat naga terlihat sangat besar. Itu lebih tebal dari pinggang orang dewasa dan panjangnya lebih dari 100 meter. Itu emas dan memiliki raungan samar. Bahan tali pengikat naga sangat istimewa. Dikatakan sebagai tendon naga, atau tendon naga terbalik. Dikatakan bahwa itu bisa mengikat naga. Tentu saja, ini hanya legenda. Bahkan jika itu bisa mengikat naga, itu akan tergantung pada kekuatan pemilik dan wilayah tali naga Buddha. Tali pengikat naga adalah harta karun, dan harta karun juga dibagi menjadi tingkatan dan alam. Tali pengikat naga yang bisa mengikat naga pasti dari kelas dan alam tertinggi. Karena sentuhan midas tidak berpengaruh pada Tuan Muda Changlan saat ini, cincin bagian dalam mobil juga menghilangkan sentuhan midas. Tali pengikat naga masih membuat Tuan Muda Changlan agak gelisah. Tubuh besarnya dengan gesit mundur dan menghindari tali pengikat naga. Dengan lambayan tangannya, sebongka besar lava muncul di depannya. Tubuh kincuan tiba-tiba bangkit dan melayang di udara, menatap Tuan Muda Changlan yang seperti gunung. Tuan Muda Changlan melambaikan tangannya, dan kuali kecil berkaki tiga muncul. Itu merah menyala, merah darah seperti batu akik. Benda ini sama sekali tidak kalah dengan benih api. Selain itu, itu adalah harta yang cukup bagus. Kuali darah. Kincuan menyipitkan matanya. Pantas saja Tuan Muda Changlan ini begitu percaya diri. Tidak hanya dia memiliki beberapa warisan, tetapi dia juga memiliki tubuh Raja Iblis dan harta karun. Fondasinya jauh lebih kuat dari milik Lang Jingfeng. Kuali darah memancarkan aura misterius dan agung. Lingkaran cahaya merah darah berubah menjadi keberadaan seperti ular darah, menjerat tali pengikat naga. Laut darah melonjak. Lingkungan berubah menjadi dunia merah, dan Tuan Muda Changlan menjadi penguasanya. Warisan dari Blood Demon, Tuan Muda Changlan bisa dikatakan sebagai pembantaian darah yang sangat kuat. Manfaat kuali darah untuk menumbuhkan teknik budidaya garis keturunan dan teknik bela diri tidak terbayangkan. Tangan Darah Raja Iblis. Tuan Muda Changlan mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap, cakar besar berwarna merah darah terbentuk. Itu besar dan mengerikan, seperti telapak tangan yang baru saja kembang. Keluar dari lautan darah, dan memancarkan aura iblis yang menakutkan. Suara mendesing. Tangan darah iblis yang besar memiliki lintasan merah dan jejak misterius, meraih Kincuan. Kincuan menyipitkan matanya. Mata ilahi emas. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan bayangan naga muncul. Ini adalah sembilan posisi naga ilahi, yang telah menyatu dengan roh naga dan inti naga. Mengaum. Raungan naga yang keras dan jelas yang mengguncang hati seseorang bergema. Cakar naga emas besar menyerang, dan langsung bertabrakan dengan tangan darah raja iblis Tuan Muda Changlan. Ledakan. Kincuan mengerutkan kening. Meskipun serangan ini memaksa Tuan Muda Changlan mundur dua langkah, Kincuan tidak terlalu puas dengan hasil ini. Tuan Muda Changlan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tuan Muda Changlan juga tercengang, dan dia sangat terkejut. Kali ini, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengalahkan Kincuan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih dirugikan. Namun, dia tidak menggunakan kartu trufnya, jadi dia berpegang pada sedikit keberuntungan bahwa kartu trufnya dapat membunuh Kincuan. Pengorbanan Jiwa Darah Tuan Muda Changlan tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya, dan sosok merah darah kabur muncul. Itu memancarkan aura haus darah dan dingin, dan itu semakin kuat dan kuat, menyebabkan langit dan bumi Yuanqi di sekitarnya menjadi gelisah. Ini adalah yin dingin, yin dingin, ini adalah yin bumi. Ini adalah netherworld ki. Api naga bumi Kincuan sebenarnya mengandung ki netherworld, api-api naga bumi netherworld. Dia tahu kekuatan ini. Ini adalah kekuatan api yin, dan wilayahnya sangat tinggi. Senyum muncul di wajah Kincuan. Dia menyipitkan matanya, dan pisau emas langsung menyala. Pisau Dewa Emas. Kekuatan mematikan dari pisau ilahi emas Kincuan terhadap sesuatu dengan energi spiritual seperti jarum yang menusuk balon. Selain itu, itu adalah sesuatu dengan yin ki, yang membuat kekuatannya semakin menakutkan. Bang! Tuan Muda Changlan belum sepenuhnya memadatkan pengorbanan jiwa darahnya, tapi itu lumpuh. Ini membuatnya sangat marah. Ini adalah kartu trufnya, dan kekuatannya sangat menakutkan. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa menggunakannya. Mengaum! Hujan Darah dan Bau Busuk Udara di sekitarnya dipenuhi dengan hujan darah, dan bau busuk membentuk angin, menyebabkan langit dan bumi di sekitarnya jatuh ke dalam kepanikan. Berada di dalamnya, pikiran seseorang sedang kesurupan. Hujan darah yang jatuh di tubuh seseorang seperti tertusuk jarum, dan memiliki efek korosif yang kuat. Alu Aliran Darah Ledakan Darah di udara bercampur menjadi sungai berwarna darah, dan udara mengalir deras seperti tornado. Bangkit! Swash! Negara 3.000 Darah Di atas sungai berwarna darah, bayangan padat berwarna darah tiba-tiba terbang keluar. Binatang Haus Darah Mata Kincuan menyipit. Benda-benda berwarna darah ini adalah binatang Haus Darah, dan jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Mereka terbang ke arahnya dengan cara yang padat. Mengaum! Auman Buddha Kincuan mengulurkan tangannya dan membentuk segel. Segel penindasan bodi tertinggi. Telapak tangan Buddha besar bersinar dengan cahaya kemasan, dan itu seperti gunung. Itu membawa serta alam niat Fajra, dan aura suci memenuhi udara. Di langit berwarna darah ini, sepertinya sangat husuk. Itu seperti seorang Buddha besar yang tiba-tiba turun dari langit, dan tiba-tiba menabrak sungai darah yang besar. Ledakan Sejumlah darah yang menghancurkan bumi menyembur ke langit, tetapi yang mengejutkan Kincuan adalah bahwa alam berwarna darah itu tidak menghilang, dan masih ada. Namun, lebih dari setengah dari Blue Tears Tibis yang tak terhitung jumlahnya telah menghilang, dan hanya ada beberapa yang tersisa, tetapi mereka masih bergegas menuju Kincuan. Cahaya Buddha menyala di tubuh Kincuan. Penekanan. Telapak tangan Buddha. Itu secara langsung menekan hal-hal yang menurut Kincuan adalah kotoran, mengubahnya menjadi darah yang jatuh ke sungai darah. Wow! Suara rendah dan dalam terdengar, mengguncang jantung seseorang dan membuat kulit kepala mati rasa. Guk! Guk! Bab 675! Guk! Guk! Sungai darah besar tampak mendidih saat mulai bergulir. Suara dengungan itu menusuk telinga, dan sosok besar Tuan Muda Changlan telah menghilang. Lautan darah di sekitarnya mendidih, gelombang darah yang mengejutkan ada di mana-mana, dan angin darah ada di mana-mana. Ini adalah dunia darah, dunia yang membuat orang merasa tidak nyaman. Susunan 5 unsur Buddha Suci mengisolasi ini di luar. Susunan 5 elemen Buddha Suci memancarkan cahaya Buddha dan Hartaki, seperti penghalang di dunia darah yang mengerikan ini, cahaya penuntun di malam yang gelap, dan tempat berlindung yang aman di lautan yang mengamuk. Mata Dewa Emas menatap kekejauhan. Karena pada saat ini, bayangan besar muncul di lautan darah yang mendidih. Itu adalah gerbong yang sangat besar dengan delapan kuda besar berwarna darah, yang masing-masing panjangnya 100 meter. Kedelapan kuda berwarna darah itu berlari berdampingan, menarik kereta yang lebih mengerikan lagi. Kuda besar berwarna merah darah. Kereta besar berwarna merah darah. Gerbong itu berwarna merah darah, tapi itu seperti singgah sana besar, dan Tuan Muda Changlan sedang duduk di atasnya. Sosok besar dalam fisik Raja Iblis duduk di kereta, dan itu tepat. Itu sangat harmonis. Mata Dewa Emas melihat kereta darah. Kereta Sungai Darah. Tuan Muda Changlan dan kereta sungai darah telah menyatu menjadi satu. Kidarah di tubuhnya telah sepenuhnya menyatu dengan kereta sungai darah dan delapan kuda besar berwarna darah, dan auranya telah mencapai keberadaan yang benar-benar menakutkan. Ini adalah skill tempur dari Blood Cauldron. Kincuan yakin bahwa hanya keterampilan bertarung dari harta semacam itu yang dapat mencapai efek seperti itu. Kereta sungai darah seperti ikan di air di lautan darah. Auranya luar biasa, dan aura menakutkan menyebar seperti gelombang darah. Tuan Muda Changlan langsung bergegas menuju Kincuan. Ledakan elemen campuran darah ekstrim. Cahaya berwarna darah mengembun dari delapan kuda besar berwarna darah, kereta sungai darah, dan tubuh Tuan Muda Changlan, dan langsung melesat ke arah Kincuan. Pada saat itu, Kincuan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya diangkat, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa. Tubuhnya yang berat dan kikuk sepertinya sulit untuk berbalik. Ekspresi Kincuan sedikit berubah. Dia punya cara untuk meninggalkan tempat ini, tapi ini adalah lautan darah, dan ini adalah alam darah. Pihak lain masih dalam posisi dominan. Kincuan mengangkat tangannya dan membukanya, membentuk segel tangan kuno di udara. Kekacauan primordial tanpa batas, auranya melonjak, sunyi dan megah. Langit di sekitarnya berubah menjadi abu-abu, menutupi kidarah dan lautan darah di sekitarnya. Mengaum. Di tengah cetakan tangan yang besar, ada bayangan naga dewa emas. Tampaknya itu nyata, dan mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Ini adalah raungan naga ilahi purba. Delapan kuda besar berwarna darah terguncang oleh raungan ini. Naga ilahi dan pedang panjang hitam pekat. Sederhana dan tanpa hiasan. Tangan yin yang menutupi langit, segel naga ilahi. Kincuan dengan cepat melangkah maju. Sembilan langkah menentang surga. Setelah lima langkah, Kincuan tiba-tiba membeku dan mengambil langkah lain. Sembilan langkah menentang surga. Langkah keenam. Esensi darah Kincuan mengalir terbalik. Untuk sesaat, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi energi, seolah-olah dia akan meledak kapan saja. Kincuan merasa seluruh tubuhnya mengamuk. Namun, dia juga merasa sangat tidak nyaman. Dia sangat membutuhkan untuk melampiaskan kemarahannya. Langkah keenam berhasil. Kincuan bersuka cita di dalam hatinya. Kemudian, dia membanting telapak tangannya ke bawah, langsung menuju kereta sungai darah yang besar. Tuan Muda Changlan terkejut. Kuali besar berwarna darah muncul di Blood River Chariot. Itu memancarkan aura berdarah yang keras dan terus mengalir ke kereta sungai darah. Kincuan mengertakan gigi dan membanting telapak tangannya ke bawah. Ledakan. Cermin darah berguncang, dan warna kereta sungai darah meredup, tidak lagi semerah sebelumnya. Lautan darah di sekitarnya menghilang, dan Tuan Muda Changlan berdiri dari kereta sungai darah. Wajahnya pucat, dan jelas dia menderita beberapa luka, tapi itu tidak mempengaruhi pertarungannya. Desis, desis. Delapan kuda berwarna darah tiba-tiba meringkik, dan kereta sungai darah sekali lagi berubah menjadi merah darah, memicu api darah yang berkobar. Kidarah merah di sekitarnya menyebar. Teguk, teguk. Sungai darah muncul lagi. Kincuan melihat bahwa dia tidak bisa membiarkan Tuan Muda Changlan muncul kembali di lautan sungai darah. Kincuan mengangkat auranya ke puncak, yang lain tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran sama sekali. Hasil dari pertempuran itu adalah antara Kincuan dan Tuan Muda Changlan. Dia mengulurkan tangannya, dan dengan kilatan cahaya kemasan, dia menyerang dengan keras. Anggur naga emas. Ketangguhan kidarah. Aura merah darah mendukung Golden Dragon Finn dan berjalan keluar darinya. Kincuan, tidak ada gunanya. Kamu tidak dapat menghancurkan kereta sungai darahku. Selama ada setetes darah, itu akan pulih. Ini adalah kekuatan garis keturunan, setetes darah sudah cukup. Tuan Muda Changlan memandang Kincuan dan tersenyum. Kincuan mengerutkan kening. Sembilan langkah menantang surga, enam langkah diambil dalam sekejap. Surga tangan yin yang hebat lainnya menutupi segel naga ilahi. Aura kekerasan sekali lagi meledakan Blood River Chariot hingga meredup. Sungai darah menghilang, tetapi segera, itu seperti air yang muncul dari tanah, dan dengan cepat kembali ke tampilan sebelumnya. Wajah pucat itu juga pulih dengan cepat, dan seperti pada awalnya, tubuhnya penuh dengan esensi, ki, dan semangat. Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan menjadi solusi. Dengan kekuatan Kincuan saat ini, dia tidak akan bisa membunuhnya, juga tidak akan bisa menghancurkan cermin darah ini. Baiklah, rasakan seranganku. Aku akan memberitahumu apa artinya membunuh tanpa menghentikan darah. Setelah Tuan Muda Changlan selesai berbicara, gelombang darah yang melonjak langsung berkumpul dan bergegas menuju Kincuan. Ledakan elemen campuran darah ekstrim. Kincuan tidak bergerak, tak berujung, benar-benar tak berujung. Aura, esensi, ki, dan semangat lawannya terus-menerus diisi ulang. Dia hanya harus menyerang dengan gila-gilaan. Pembunuh cahaya darah. Pembunuh naga darah. Melahap sungai darah. Tangan darah Raja Iblis. Formasi lima elemen Budha Suci Kincuan masih sangat menakutkan. Lagipula, dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa, posisi Dewa Tujuh Bunga, batu mata formasi binatang suci, dan harta tertinggi Dewa Buddha. Formasi lima elemen Budha Suci juga sangat stabil. Itu mengimbangi sebagian besar kekuatan, dan kekuatan yang tersisa tidak dapat membahayakan Kincuan. Orang harus tahu bahwa tubuh Kincuan bahkan lebih kuat dari tubuh Raja Iblis Tuan Muda Changlan. Ini juga yang paling dibanggakan oleh Kincuan. Pertahanan yang menakutkan dan kekuatan tubuhnya membuat Kincuan merasa lebih unggul. Tubuh Kincuan sangat menakutkan. Kekuatan Dewa Buddha, kebenaran luar biasa, dan ki ilahi. Sembilan neter, kematian. Mata Kincuan tiba-tiba menyala. Lawannya berjalan di sembilan neter dao kematian, dan selama dia memiliki sedikit esensi darah, dia bisa pulih dengan cepat. Kekuatan Dewa Buddha ilahi. Dao segala sesuatu tumbuh. Api naga bumi. Sosok Kincuan naik dengan cepat, dan sekali lagi, dia mengambil sembilan langkah menantang surga. Enam langkah selesai. Mengaum. Ada raungan naga yang dalam, dan kemudian naga api besar muncul, bergegas menuju kereta sungai darah. Naga api naga api bumi. Ini bukan lagi cambuk api naga bumi. Setelah sembilan dewa naga menyatu dengan roh naga dan inti naga, mereka membangunkan jiwa naga. Ini adalah keuntungan besar bagi Kincuan. Seolah-olah tubuhnya telah menyatu dengan naga ilahi, dan ini adalah jiwa naga ilahi yang sejati. Naga api raksasa itu suci dan kejam. Di dalam api emas, ada siluet naga emas. Ini adalah siluet naga dewa, sederhana dan tanpa hiasan, agung dan mengesankan. Ini adalah aura bawaan dari seorang kaisar leluhur. Itu adalah eksistensi tertinggi, aura yang memandang rendah segala sesuatu di dunia. Ini adalah aura yang bisa menghancurkan segalanya, dan bahkan memiliki sedikit kehancuran. Luar biasa. Pada saat ini, Kincuan merasakan kenikmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 676. Ekspresi Tuan Muda Changlan berubah. Kuali darah muncul sekali lagi, memancarkan cahaya merah saat mengelilingi kereta sungai darah dan Tuan Muda Changlan. Kincuan menyaksikan. Dengan pikiran, seorang Buddha emas kecil muncul di langit di atas Kincuan. Emas. Emas murni. Itu memancarkan aura Buddha yang menakutkan. Senyum di wajah Buddha kecil itu sangat jelas. Itu memancarkan perasaan welas Asi Buddha untuk semua makhluk hidup. Dao dari semua ciptaan. Aura kehidupan yang intens memenuhinya. Naga api naga bumi besar menyerang kereta sungai darah. Bahkan sebelum mereka melakukan kontak, tabrakan aura yang mengerikan telah meletus, menyebabkan udara terdistorsi. Bang. Gelombang kejut yang menakutkan. Cahaya merah darah dan kemasan terjerat dan melahap, mengeluarkan suara yang membuat gigi seseorang sakit. Jika dia bukan ahli seperti mereka, dia akan hancur berkeping-keping. Bang. Laut darah menghilang, sungai darah juga menghilang. Semuanya kembali normal. Tahap bela diri masih ada, tetapi Tuan Muda Changlan dan kereta sungai darah telah menghilang. Kincuan tahu bahwa pihak lain tidak mati, tetapi dia terluka. Adapun seberapa serius cederanya, Kincuan tidak tahu. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia akan muncul lagi di masa depan. Pihak lain sudah memiliki kemampuan untuk bertarung dengannya. Kuali darah, fisik Raja Iblis, warisan Dewa Iblis. Tuan Muda Changlan telah menghilang. Secara alami, kekaisaran nanyu menang. Pengumuman sebelumnya efektif. Guas talaktit 10.000 tahun secara alami milik Kincuan dan dua lainnya. Kincuan sangat senang. Guru besar perempuan bahkan lebih bahagia. Tak perlu dikatakan, Tuan Muda Si. Namun, mata guru besar perempuan itu dipenuhi dengan sedikit kebingungan dan kesedihan. Kincuan tidak mengerti, tapi dia tidak bertanya. Mereka bertiga berjalan menuruni panggung bela diri dan menuju Guas Talaktit 10.000 tahun. Sepanjang jalan, orang-orang di sekitarnya memberi jalan bagi mereka. Sangat kuat. Apa latar belakang Kincuan ini? Aku ingin tahu apakah Grand Tutor wanita akan menjadi wanita Kincuan. Siapa tahu, wanita cantik menyukai pahlawan dan pakar. Keunggulan Kincuan telah melampaui Lang Jing Feng dan yang lainnya. Sejujurnya, Kincuan tidak memiliki masalah dengan guru besar wanita. Apakah Dewi Hatiku akan diambil oleh seorang pria? Saat ini, aku lebih suka mengorbankan setengah dari umurku sebagai ganti Kincuan ini menjadi seorang kasim. Apakah kamu gila? Apakah setengah dari umurmu sangat mahal? Bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan bisa mendapatkan sehelai pun bulu kakinya, kata seseorang dengan nada menghina. Mereka bertiga masuk ke Gua Stalaktit 10.000 tahun, dan formasi diaktifkan. Sekarang, tidak ada yang bisa masuk dari luar. Gua itu tidak terlalu besar, dan asap putih mengepul darinya, membuatnya tampak seperti alam surga. Di tengah gua ada tiga kolam kecil, yang masing-masing hanya bisa dimasuki satu orang. Setiap kolam kecil diisi dengan cairan putih, seperti nektar batu giyok berhiaskan berlian. Mereka memancarkan aroma manis dan energi spiritual yang menakutkan. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Cepat dan serap, kamu bisa menyelesaikannya tepat waktu, kata Tuan Mudasi saat itu. Pada akhirnya, Tuan Mudasi dan pembimbing negara menduduki kedua sisi, sementara Kincuan menduduki tengah. Setiap kolam Stalaktit 10.000 tahun hanya terpisah satu meter. Ketika Kincuan melompat, aura hangat mengelilinginya, dan energi spiritual yang kuat langsung memasuki tubuhnya. Pada saat itu, 36.000 pori-pori di tubuhnya terbuka, dan dia merasa sangat nyaman. Kotoran di tubuhnya terus-menerus dikeluarkan, dan energi spiritual Stalaktit 10.000 tahun diserap, membersihkan tulang, organ, meridian, dan darahnya. Stalaktit 10.000 tahun menjadi transparan dan abu-abu. Tubuh Kincuan berubah dan dibersihkan beberapa kali, dan banyak kotoran dikeluarkan dari tubuhnya. Namun meski begitu, banyak kotoran yang dikeluarkan lagi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kekuatan Kincuan telah meningkat pesat. Satu jam kemudian, engah. Kincuan memiliki terobosan. Level 8 dari level Kaisar. Energi spiritual langit dan bumi yang tebal memasuki tubuhnya, dan Yuanqi di tubuhnya dan tubuh elemen Logam Kaisar juga menjadi jauh lebih kuat. Tanpa sadar, Kincuan kembali sadar dan menemukan bahwa dia telah meninggalkan Gua Stalaktit 10.000 tahun dan langsung berada di luar. Tidak banyak orang di luar sekarang. Pertempuran Gua Stalaktit 10.000 tahun yang terjadi setiap 10.000 tahun Gua Stalaktit telah berakhir. Kincuan masih sangat puas. Kekuatannya telah menembus ranah kecil, dan yang terpenting, tingkat keberhasilan menembus ke tingkat Kaisar akan sangat meningkat. Ini adalah hal yang paling penting. Keuntungan besar lainnya adalah dia telah mengambil enam langkah dari sembilan langkah menentang surga. Hari ini, dia merasa waktunya tepat, dan situasinya istimewa, jadi dia mengertakkan gigi dan mengambil langkah itu. Dia tidak berharap untuk berhasil. Saat itu, dia merasa akan berhasil, tetapi jika dia gagal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Begitu dia gagal, seluruh tubuhnya akan terluka, dan dia bahkan mungkin pingsan. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada saat itu. Kincuan, tutor kekaisaran wanita, Tuan Mudasi, Mubiao, dan yang lainnya kembali ke Forging God Hall. Kekuatan tutor wanita kekaisaran telah meningkat pesat. Meskipun dia masih berada di tingkat kesembilan dari tingkat kaisar, fondasinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, Kincuan merasa bahwa tutor wanita kekaisaran dapat mencoba menembus penghalangnya saat ini, dan ada kemungkinan besar dia akan menjadi eksistensi tingkat kaisar. Apa yang mengejutkan Kincuan adalah bahwa tutor wanita kekaisaran telah pulih, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Namun, dia sepertinya tidak berniat meninggalkan Forging God Hall. Tuan Mudasi tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia bertukar beberapa kata sopan dengan Kincuan dan mengatakan bahwa dia akan mentraktir Kincuan minum dalam dua hari. Kincuan tersenyum dan setuju, mengirimnya pergi. Kamu tidak pergi, Kincuan memandang tutor wanita kekaisaran dan bertanya. Kau tidak suka aku ada di sini. Tutor kekaisaran wanita terkejut dan bertanya pada Kincuan. Kincuan melihat bahwa dia memiliki penampilan yang lembut dan menyedihkan, tetapi dia tahu bahwa dia adalah wanita batu dan tidak memiliki perasaan antara pria dan wanita. Namun, penampilannya saat ini mungkin menggambarkan kesepiannya. Bagaimanapun, tidak ada yang akan terjadi di antara mereka. Dia adalah seorang wanita batu, dan itu tidak mungkin bahkan jika Anda menginginkannya. Meskipun dia kuat, dia masih seorang wanita yang menyedihkan. Jika kamu suka di sini, kamu bisa tinggal di sini selamanya, selama kamu bahagia. Kincuan tersenyum. Mata lembut dan aura alami. Guru kekaisaran wanita memandang Kincuan, sedikit menundukkan kepalanya, dan menghela nafas tanpa suara. Kemudian, dia mengungkapkan senyum tipis dan berkata, Terima kasih. Sama-sama, bertemu adalah takdir. Dalam hidup, tidak banyak orang yang bisa bertemu dan berinteraksi satu sama lain seperti ini. Bertemu adalah takdir terbesar, jadi kamu harus menghargainya. Aku harap kamu bahagia dan menjadi lebih baik dan lebih baik. Kincuan berkata dengan tulus. Ya, aku juga. Aku juga berharap kamu menjadi lebih baik dan menjadi yang terkuat. Tutor kekaisaran perempuan dengan senang hati berkata. Hari-hari berikutnya sangat biasa, tetapi bisnis Forging God Hall menjadi lebih baik dan lebih baik. Mubiao sekarang bisa memalsukan dirinya sendiri, dan ranah Forging God Hammer miliknya juga meningkat pesat. Kincuan tidak melakukannya untuk bisnis atau menghasilkan uang. Dia hanya melakukannya untuk mengembangkan Forging God Hammer dan pengaruhnya sendiri. Juga, dia ingin melihat apakah dia bisa menukarnya dengan barang dan harta khusus. Setengah tahun telah berlalu, dan dalam satu bulan, itu akan menjadi tahun baru. Level Kaisar ke-8 Kincuan telah stabil dan berkembang dengan cepat. Namun, dia masih membutuhkan waktu untuk menerobos ke tingkat Kaisar tingkat 9. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sehari. Dia membutuhkan waktu untuk menumpuk dan menetap. Bab 677 Menjelang tahun baru, kota Kekaisaran-Kekaisaran Nanyu sedang dalam suasana meriah. Ada lentera dan spanduk berwarna di mana-mana. Jalanan ramai dengan orang-orang dan ada aliran kuda dan gerbong yang tak ada habisnya. Ola tempa dewa Kincuan terbuka dan bisnis berjalan normal. Mendekati tahun baru, ada lebih banyak tamu. Guru besar wanita selalu berada di tempat Kincuan. Selain memasak, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menyimpulkan formasi. Langkah ke-6 dari sembilan langkah menantang surga telah stabil. Ini adalah peningkatan besar dan jauh lebih kuat dari langkah ke-5. Dia juga akan minum dengan Yang Si di antaranya. Yang Si telah memasuki meditasi terpencil 10 hari yang lalu. Guru besar perempuan tidak ingin melakukannya sebelum tahun baru dan siap melakukannya setelah tahun baru. Sekarang, hari-hari Kincuan sangat santai. Formasi kelas 7, jimat kelas 7, tubuh tirani kelas 3 yang luar biasa, Yin Yang Grandao yang telah mencapai kesempurnaan. Tuan! Saat Kincuan dalam keadaan linglung, sebuah suara lembut terdengar. Kincuan menoleh dan melihat guru besar wanita itu. Tahun baru sudah dekat tetapi dia masih mengenakan Water Moon Immortal Robe. Itu memiliki efek memurnikan dan dia tidak perlu khawatir menjadi kotor. Dia akan selalu bersih. Ada apa? Wu Chen. Kincuan tersenyum. Setelah menghabiskan setengah tahun bersama, Kincuan dan dia sangat akrab satu sama lain. Dia juga tahu namanya. Itu nama yang sangat aneh, Wu Chen. Nama ini membuat Kincuan merasa aneh. Itu benar-benar cocok dengan konstitusinya. Aku ingin jalan-jalan. Ikutlah denganku. Wu Chen memandang Kincuan dan berkata. Kincuan tertegun tetapi dia langsung tersenyum. Oke. Itu hampir tahun baru. Keduanya berjalan di jalanan, dan ada orang di mana-mana. Mereka tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi langit dipenuhi kepingan salju, dan pavilion serta pepohonan mekar penuh. Di dunia es dan salju ini, mereka sangat tinggi dan lurus. Mereka berdiri tertiup angin dan mekar dengan keindahan yang dingin. Wu Chen tidak banyak bicara. Dia melihat sekeliling dan berjalan bahu-membahu dengan Kincuan. Dia sangat pendiam dan tidak banyak bicara. Dia melihat ke jalan-jalan dan segala sesuatu di sekitarnya. Kadang-kadang, dia akan linglung. Kincuan memahaminya. Bahkan jika dia berdiri di sampingnya di kota yang ramai, hatinya tetap dingin. Dia sendirian, dan hatinya kesepian. Kincuan, apakah menurutmu aku bisa menghancurkan Istana Tiandu? Dasles bertanya dengan lembut. Kincuan tidak terkejut. Dia telah melihat sorot matanya sebelumnya dan tahu bahwa pasti ada dendam antara dia dan Istana Tiandu. Dia hanya tidak tahu dendam macam apa itu, tetapi dia tahu bahwa kebencian itu tampaknya sangat dalam. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, setelah tahun baru, jika tidak ada kecelakaan, kamu akan menerobos ke tingkat penguasa. Pada saat itu, kamu akan dapat menghancurkan Istana Tiandu. Tapi ibu tidak mengizinkanku mencarinya sebelum dia pergi. Dia tidak mengizinkanku, Wu Chen menghela nafas berat. Kincuan tidak mengatakan apa-apa, juga tidak bertanya. Dia hanya mendengarkan dengan tenang. Sejujurnya, Lang Men Tian adalah ayahku. Apakah menurutmu aku harus membunuhnya? Dia meninggalkan ibuku, tetapi ibuku sangat mencintainya. Dia meninggalkan ibuku demi seorang wanita. Wanita itu sangat kuat dan juga sangat jahat. Dia diam-diam membunuh ibuku dan keluarga ibuku, kata Wu Chen lembut. Dia sepertinya sedang berbicara dengan Kincuan, tetapi juga seolah-olah dia sedang berbicara ke udara. Dia sangat sedih. Kincuan tahu dia kesepian, tapi dia tidak menyangka hidupnya akan seperti ini. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tuan, jika Anda adalah saya, apa yang akan Anda lakukan? Wu Chen bertanya dengan lembut. Kincuan memikirkannya dan berkata, Kamu membunuh ayah dan ibuku. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Selama kamu tidak menyesal, lakukanlah. Kincuan tidak mengerti. Dia juga merasa bahwa ini adalah masalah yang sulit. Lagipula, ini melibatkan romantik Sky dan Lang Jingfeng. Itu semua tergantung pada perasaan Wu Chen terhadap Lang Men Tian. Dia tidak mengenalku, dan dia tidak mencintaiku. Ketika aku masih muda, dia menyukaiku. Kenapa dia tiba-tiba berubah begitu banyak? Wu Chen berkata dengan lembut. Kincuan tahu dia berbicara tentang Lang Men Tian, pria yang seharusnya dia panggil ayah. Apakah kamu masih mencintainya? Kincuan bertanya dengan lembut. Aku tidak tahu. Kalau begitu kamu mencintainya. Jika kamu tidak mencintainya, kamu akan tahu, kata Kincuan. Gulma terdiam. Itu sebabnya, kamu tidak ingin dia sedih. Kamu takut jika kamu membunuhnya, kamu akan menjadi musuh dengan Lang Jingfeng. Kata Kincuan lembut. Wu Chen memandang Kincuan. Setiap kali saya memikirkan wajah ibu saya sebelum dia meninggal, dan saya melihat keluarga kakek dan nenek saya dibantai, hati saya terasa seperti diiris pisau. Saya tidak memiliki kekuatan sebelumnya. Jika saya memiliki kekuatan untuk membalas dendam dan tidak melakukannya, aku akan mati. Kalau begitu balas dendam, setiap keluhan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Bebas membalas kebaikan dan permusuhan tanpa penyesalan. Pahami arti hidup yang sebenarnya dan jalani sifat sejatimu. Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu khawatir tentang? Ibuku menyuruhku untuk tidak membalas dendam sebelum dia meninggal. Apakah itu keinginan ibumu yang sebenarnya? Kincuan bertanya. Dia hanya tidak ingin melihat kami ayah dan anak bertengkar. Dia tidak ingin melihatku mati di tangan mereka. Wu Chen berkata dengan lembut. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Wu Chen memandang Kincuan. Terima kasih, Pak. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Kincuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setiap keluarga memiliki masalahnya masing-masing. Dia benar-benar tidak ingin melakukan hal seperti itu karena dia merasa Wu Chen masih berfantasi tentang Lang Men Tian. Tapi kenyataannya sangat kejam. Adapun apa yang sedang terjadi, Kincuan juga tidak tahu. Cinta dan benci terjadi dalam sekejap. Cinta yang ekstrim adalah kebencian. Kebencian yang ekstrim adalah cinta. Tahun baru berlalu tanpa disadari. Wu Chen sedang dalam meditasi terpencil. Dia benar-benar bahagia tahun baru ini. Sudah bertahun-tahun dan dia selalu sendirian. Kekuatan Mubiao meningkat sangat cepat. Dengan pil yang disediakan Kincuan, dia menerobos dua alam kecil. Kekuatan tempurnya meningkat banyak. Hari ini, sekelompok Gail Biskings muncul di luar Gatforging Hall. Kincuan tertegun. Seorang gadis cantik dengan mata cerah dan gigi putih muncul di Gatforging Hall. Dia memiliki wajah yang indah dan mata seperti kristal. N, semakin Kincuan memandangnya, semakin dia merasa akrab. Ayah. Ketika gadis itu melihat Kincuan, matanya memerah. Penampilan Kincuan tidak banyak berubah. Gadis itu langsung menerkam Kincuan. Bayi. Mata Kincuan dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. N, N, aku bayinya. Ayah, ini benar-benar kamu. Kupikir itu hanya nama yang sama. Ayah, aku merindukanmu, kata gadis itu dengan emosional. Kincuan memeluknya. Ketika dia pergi, dia baru berusia beberapa tahun. Dia tidak berharap bahwa dia akan tumbuh dewasa sekarang. Setelah sekian lama. Di mana ibumu? Kincuan bertanya dengan lembut. Ibu? Ibu ada di Istana Seratus Bunga. Nenek tidak mengizinkannya keluar. Gadis itu berkata dengan sedih. Di mana Istana Seratus Bunga? Kincuan sangat bersemangat dan suaranya bergetar. Di kota Bunga Roh. Kincuan tersenyum pahit. Dia tahu tentang kota Bunga Roh dan banyak orang mengetahuinya. Kota Bunga Roh berada di bagian paling utara dari wilayah spiritual utara. Kincuan selalu ingin pergi ke sana, tetapi dia tidak punya waktu. Itu adalah kota paling terkenal di wilayah spiritual utara. Karena dia telah memutuskan, dia bersiap untuk segera pergi. Tapi Wuchen masih dalam meditasi terpencil. Kincuan memandang Mubiao, aku akan pergi sebentar. Aku akan menjemputmu saat waktunya tiba. Baiklah, Tuan, hati-hati. Kata Mubiao. Bab 678. Gadis kecil, ayo pergi. Bawa aku ke ibumu. Kincuan berkata dengan cemas. Adegan kepergiannya masih jelas di benaknya. Ketidakberdayaan saat itu, ketidakmampuan membuat Suhe tetap tinggal, pemandangan gadis kecil itu pergi. Dia sangat muda saat itu, dan sekarang dia sangat besar. Ayah, nenek sepertinya tidak membiarkanmu bertemu ibu, gadis kecil itu berkata dengan malu-malu. Baru sekarang Kincuan menyadari bahwa gadis kecil itu memanggil ibu Suhe sebagai nenek. Itu berarti dia sudah tahu tentang latar belakang keluarganya. Gadis kecil, kau tahu. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Ya, aku tahu. Nenek sebenarnya sangat dekat denganku, tapi dia terlalu sombong. Huh, ibu tidak mau menjadi tuan istana di Istana Seratus Bunga, tapi nenek bersikeras. Dia juga tidak membiarkan ibu mencari ayah. Gadis kecil itu berkata dengan sedih. Kincuan mengerti bahwa Hundred Flowers Palace harus menjadi keberadaan yang sangat kuat di wilayah spiritual utara. Lagi pula, itu di Spirit Flower City. Dibandingkan dengan istana ibu kota surgawi wilayah spiritual utara, itu seharusnya lebih kuat. Sebenarnya, ibu Suhe tidak menyukainya. Terus terang, itu karena keluarga mereka tidak cocok. Sekte yang kuat dan klan yang kuat akan lebih memperhatikan pernikahan anak-anak mereka. Demi warisan klan, demi pijakan yang lebih baik, mereka biasanya akan hidup dalam kemewahan, menikmati sumber daya, dan mendapatkan teknik kultivasi dan teknik bela diri terbaik. Semua ini adalah eksistensi superior. Namun, mereka tidak bisa memutuskan pernikahan mereka sendiri. Secara umum, anak-anak dari klan besar dan eksistensi yang kuat tidak akan terlalu jelek. Mereka bahkan bisa dikatakan sangat cantik. Namun, mereka belum tentu menyukainya. Demi klan, mereka harus menikah satu sama lain. Dengan cara ini, di tempat yang sama, di wilayah yang sama, mereka akan terjalin. Mereka akan berhubungan satu sama lain, dan mereka akan saling menjaga dan menjadi kekuatan besar. Ah, ayah, ibu sangat merindukanmu. Aku merindukanmu setiap hari, kata gadis kecil itu. Aku juga merindukan kalian. Aku sangat merindukanmu. Kincuan berkata dengan lembut. Apakah kamu bahagia di Hundred Flowers Palace? Kincuan bertanya dengan lembut. Nenek sebenarnya sangat dekat denganku. Dia juga sangat baik pada ibu. Dia tidak akan membiarkan ibu pergi. Aku tahu ayah pasti akan menemukanku. Gadis kecil itu berkata dengan gembira. Bagaimana kamu tahu aku akan datang? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertempuran untuk Gua Stalaktit 10.000 tahun menyebarkan namamu. Aku tidak menyangka ayah begitu kuat. Aku bertanya-tanya dan menemukan jalanku ke Kekaisaran Nanyu. Aku tidak menyangka itu benar-benar ayah. Gadis kecil itu sangat bersemangat saat dia berbicara. Ah, ayah, ada yang ingin ku beritahukan padamu. Jangan marah. Gadis kecil itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan lembut. Katakan, aku tidak marah. Kincuan tertawa. Nenek telah mengatur pernikahan untuk ibu. Juga, nenek memintaku untuk memanggilnya bibi. Gadis kecil itu tampak tertunduk. Kincuan tampak tenang di permukaan, tapi hatinya sudah terbakar amarah. Suhae adalah wanitanya. Tidak peduli siapa Anda, Anda tidak bisa memaksa Suhae melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Gadis kecil itu menghela nafas dan berkata, Ayah, nenek sebenarnya tidak punya pilihan. Posisi Hundred Flower Palace di Spirit Flower City juga sangat canggung. Baby sudah dewasa, tidak apa-apa. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menggertak kalian berdua. Kali ini, tidak ada yang bisa dengan paksa mengambilmu dariku. Kincuan berkata dengan lembut. Gadis kecil itu mengungkapkan senyuman dan memeluk leher Kincuan, tidak melepaskannya. Dia mengusap kepala gadis kecil itu dan merasa bersalah padanya. Gadis kecil, ceritakan tentang situasi Istana Seratus Bunga dan Kota Bunga Roh. Kincuan tertawa. Iya, Istana Seratus Bunga awalnya adalah sekte terbesar di Kota Bunga Roh, tetapi peristiwa tak terduga terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu. Peristiwa tak terduga itulah yang menyebabkan Istana Seratus Bunga menderita kerugian besar. Nenek sendiri yang mendukung Seratus Bunga Istana Bunga meskipun statusnya masih bagus, hanya empat kekuatan yang bisa hidup berdampingan di Kota Bunga Roh Seratus Istana Bunga, Klan Bian, Klan Wen, dan Klan Mu. Di antaranya, Klan Wen dan Klan Mu telah dipersatukan oleh pernikahan, dan mereka terkait oleh pernikahan. Sekarang ada juga Klan Bian. Jika Istana Seratus Bunga tidak dapat bersatu melalui pernikahan dengan Klan Bian, dan Klan Wen atau Klan Mu berhasil melalui pernikahan, maka Hundred Flower Palace akan berada dalam bahaya. Kincuan tercengang, dia tidak pernah menyangka Istana Seratus Bunga akan berada dalam situasi seperti itu. Bian King dari Klan Bian menyukai ibu, dia sangat menyukainya, dan Klan Bian sebenarnya ingin membentuk aliansi pernikahan dengan Ratusan Istana Bunga. Dengan cara ini, mereka dapat menyeimbangkan satu sama lain, karena mereka takut berdiri bersama dengan Klan Wen dan Klan Mu. Jika itu terjadi, setelah Ratusan Istana Bunga menghilang, Klan Mu dan Klan Wen mungkin bergandengan tangan untuk berurusan dengan Klan Bian lagi, jadi Klan Bian ingin membentuk aliansi pernikahan dengan Ratusan Istana Bunga. Kata gadis kecil itu. Bayinya sudah dewasa dan tahu bagaimana menganalisis masalah. Kincuan tertawa. Huff. Ini sangat sederhana. Siapapun dengan mata yang tajam bisa tahu dengan sekali pandang. Ayah dan anak laki-laki dan saudara laki-laki bisa menjadi musuh. Bahkan pernikahan bisa stabil. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Metode ini masih efektif. Selama itu bukan keuntungan yang sangat besar, kita bisa berkompromi. Lagi pula, kita adalah saudara. Kincuan tertawa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gadis kecil itu mengerutkan kening. Baiklah, tidak apa-apa. Aku akan menyelesaikannya. Pada saat ini, Kincuan dipenuhi dengan keyakinan. Kota Bunga Roh. Ini adalah kota yang indah, kota raksasa yang dipenuhi dengan spiritualitas. Itu sangat besar, dan auranya juga sangat kuat. Itu adalah tingkat yang lebih tinggi dari kekaisaran Nanyu dan tempat lainnya. Tempat ini bahkan lebih makmur dan tampak sangat damai. Setiap orang memiliki cukup makanan dan pakaian, dan mereka tidak perlu khawatir tentang makanan dan penginapan. Seolah-olah ini adalah surga. Mereka langsung menuju istana ratusan bunga. Hundred Flower Palace berada di Hundred Flower Mountain. Hundred Flower Mountain adalah tempat paling terkenal di Spirit Flower City, dan itu juga merupakan tempat dengan spirit key yang paling melimpah. Itu terletak di pusat Spirit Flower City. Gunung seratus bunga, lembah seratus bunga, dan istana seratus bunga adalah tempat terbaik. Itu indah dan indah, tapi sekarang, sulit untuk mengatakan apakah istana seratus bunga bisa diselamatkan. Dia memasuki Hundred Flower Valley. Di pintu masuk gunung seratus bunga, kincuan dihentikan. Nona kecil, kamu tidak bisa membawa orang luar masuk. Dia dihentikan di pintu masuk. Dua orang. Kenapa? Menurutmu kalian berdua bisa menggertaku. Gadis kecil itu menatap kedua pria itu. Aku tidak berani, tapi manajer Fu telah menginstruksikan bahwa Nona kecil seharusnya tidak mempersulit kita. Pria muda di sebelah kiri berkata, tetapi dia terlihat sangat santai. Dia sama sekali tidak peduli dengan gadis kecil itu. Maksudnya adalah jika dia bisa melakukan apa saja padanya, dia tidak akan membiarkan dia membawa siapapun ke atas gunung. Oh, jadi kamu hanya mendengarkan apa yang Steward Fu katakan dan bukan aku. Gadis kecil itu melihat ke pihak lain. Nona kecil, jangan mempersulit kami. Mengapa kamu tidak pergi mencari manajer Fu? Pria itu berkata dengan acuh tak acuh. Siapa yang ingin menemukanku? Suara dingin terdengar. Ketika Kincuan mendengar suara ini, ekspresinya berubah. Dia tidak bisa melupakan suara ini. Itu adalah suara wanita yang membawa Suhe dan bayinya pergi. Saat suara itu terdengar, seorang wanita yang mengenakan pakaian istana keluar. Dia tampak persis sama seperti sebelumnya. Bab 679. Ketika Kincuan melihat wanita ini lagi, dia masih tidak bisa menekan api di hatinya. Saat itu, dia memaksa Suhe pergi. Saat itu, Kincuan tidak berdaya. Dia baru saja bertunangan, dan rambutnya memutih dalam semalam. Pada saat itu, dia berpikir bahwa ketika dia melihatnya lagi, dia pasti akan meminta penjelasan dari istana seratus bunga. Steward Fu memandang Kincuan dan langsung terpana. Untuk sesaat, itu adalah ilusi. Dia tidak bisa membayangkan bahwa anak laki-laki dari alam biasa bisa datang ke wilayah spiritual utara. Steward Fu pulih dari keterkejutannya setelah sekian lama. Dia segera mengenali Kincuan sebagai bocah laki-laki saat itu. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa datang ke wilayah spiritual utara. Apalagi dia melakukannya dengan sangat cepat. Domain misterius dan domain surgawi berada di antaranya. Yang paling penting adalah kekuatan. Tanpa kekuatan, seseorang tidak akan bisa datang ke wilayah spiritual utara. Steward Fu tidak membunuh Kincuan saat itu karena Suhe. Hanya dengan menggunakannya untuk mengancam Suhe, dia bisa membawanya kembali dengan selamat. Oleh karena itu, dia menyelamatkan nyawa Kincuan. Namun, ketika dia melihat kultifasi Kincuan, dia terkejut dan terpana. Hanya dalam belasan tahun, pemuda ini benar-benar tumbuh ke tingkat kekuatan ini. Kincuan memandang pihak lain tanpa berkata apa-apa. Kedua pria itu memandang Kincuan dengan ekspresi lucu. Mereka sedang menunggu untuk melihat bagaimana Steward Fu akan memberi pelajaran pada Kincuan. Sepertinya kamu masih mengingatku. Aku berkata bahwa aku akan menemukan Suhe. Juga, aku pasti akan membalas apa yang aku derita hari itu. Kincuan menahan emosi di hatinya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Hahaha, Steward Fu tiba-tiba tertawa. Tawanya sangat berani. Sangat jarang seorang wanita tertawa seperti ini. Kamu memang luar biasa. Benar-benar luar biasa. Namun, ini adalah kota Bunga Roh, kota terkuat di wilayah spiritual utara. Belum lagi kamu hanya berada di tahap raja tingkat 8, bahkan jika kamu berada di tingkat 9 level Monarch Stage, itu masih belum cukup. Kamu hanya setetes air di lautan, tidak dapat menyebabkan gelombang apapun. Manager Fu berkata sambil menatap Kincuan. Alam hanyalah batas sederhana. Selama seseorang cukup kuat, bahkan Kaisar Beladiri tingkat pertama akan dapat menghancurkan semua yang ada di wilayah mereka, kata Kincuan sambil menatap Steward Fu. Aku tiba-tiba sangat tertarik. Saat itu, aku tidak membunuhmu. Aku tidak menyesalinya. Sejujurnya, aku merasa sangat senang melihat keberadaan yang lemah mencapai level ini. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan melakukannya sangat senang, kata Manager Fu sambil tersenyum. Kincuan tidak tahu apa niatnya, tetapi dia tahu bahwa dia berada di puncak alam Kaisar Beladiri tahap ke-9. Tidak ada peringkat Kaisar di wilayah spiritual utara. Di antara tahap ke-9 dari tingkat Kaisar Kesempurnaan Besar, beberapa seniman Beladiri tingkat Kaisar Kesempurnaan Besar dapat langsung membunuh seniman Beladiri tingkat Kaisar Kesempurnaan Besar lainnya. Perbedaan kekuatan tempur bisa sebesar langit dan bumi. Pada level ini, di satu sisi, seseorang harus menemukan peluang untuk menerobos ke level Kaisar. Di sisi lain, seseorang harus mengkonsolidasikan kekuatan dan fondasinya, dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Memadamkan. Stewart Fu bergerak dan meraih Kincuan. Seratus tangan bunga. Telapak tangannya seperti giyok, dan juga seperti bunga. Dia meraih Kincuan dengan aura cepat. Kincuan tidak bergerak. Dia mengulurkan tangannya dan menggunakan tangan Yin Yang. Tangan Yin Yang berada di puncak kesempurnaan. Tangan Yin Yang juga berada di puncak kesempurnaan. Tangan Yin Yang sekarang menjadi kartu truf Kincuan untuk serangan jarak dekat yang cepat. Kekuatannya sangat menakutkan. Ditambah dengan kecepatan menakutkan Kincuan, itu membuat lawan tidak mungkin menangkis, memblokir, atau menghindar. Bang Bang. Kincuan menggunakan sembilan istana Yin yang melintasi langkah dunia. Dalam sekejap, dia bertukar lusinan jurus dengan Stewart Fu. Kekuatannya meningkat dengan setiap gerakan. Kedua belah pihak saling menguji. Stewart Fu mengerutkan kening setelah pertukaran ini. Serangan Kincuan menghantam Yin dan Yang. Setelah pertukaran ini, dia merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Perasaan tidak nyaman itu lebih buruk daripada kematian. Pesta seratus bunga. Memadamkan. Lingkungan dipenuhi dengan aroma bunga eksotis. Kelopak terbang kemana-mana. Dalam sekejap, tempat ini berubah menjadi ruang seperti mimpi. Itu membuat orang ingin tenggelam di dalamnya. Yin dan Yang Stewart Fu kembali seimbang. Ketidaknyamanan sebelumnya juga menghilang. Matanya yang cerah menatap Kincuan dan sosoknya bergerak. Seratus bunga tari. Seratus langkah bunga. Bunga aneh terkondensasi di tangannya dan terbang menuju Kincuan. Bunga roh kematian. Tapi saat terbang, Kiroh bunga roh menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bunga itu layu. Pada saat ini, dunia sekitarnya menjadi gelap. Bunga yang layu itu seperti tulang bunga. Itu membawa aura kematian yang menakutkan dan bergegas menuju Kincuan. Lingkungan dipenuhi dengan perasaan sunyi. Pada saat ini, emosi seseorang sepertinya terpengaruh. Ada perasaan putus asa dan ilusi. Energi mental Kincuan kuat. Saat pikiran ini muncul, dia bangun. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dao segala sesuatu tumbuh. Vitalitas yang kuat meledak. Bunga tulang putih yang mengalir deras meledak dan menghilang ke udara. Energi kehidupan menyebar dan aura sunyi di sekitarnya menghilang. Pelayan Fu tertegun. Dia tidak menyangka bunga roh kematiannya akan hancur begitu saja. Ini adalah salah satu kartu trufnya. Berapa banyak ahli yang tidak berdaya melawannya. Mereka hanya bisa menghindarinya. Bahkan jika mereka berhasil menghindarinya, mereka tetap akan terpengaruh, dan kekuatan tempur mereka akan turun. Kincuan melambaikan tangannya dan melepaskan Golden Dragon Fin. Golden Dragon Fin yang menjulang ke langit berwarna emas dan berkilau. Itu adalah kombinasi sempurna antara ketangguhan dan ketajaman. Itu besar dan tebal. Itu memancarkan aura yang merusak dan tidak bisa dihancurkan. Stewart Fu ceroboh dan terjerat oleh Golden Dragon Fin. Saat ini, anggur naga emas Kincuan diperkuat oleh Jalan Penciptaan Segudang, Sembilan Naga Ilahi, dan Jiwa Naga Ilahi. Jika Kincuan terjerat dengan anggur naga emas, satu-satunya di wilayah spiritual utara yang dapat melarikan diri mungkin adalah Tuan Muda Changlan dalam kondisi kereta sungai darahnya. Stewart Fu menghela nafas dan tidak berjuang. Dia melihat tanaman merambat tajam keemasan di sekitarnya. Mereka besar dan memancarkan aura yang menakutkan. Jika Kincuan mau, dia tahu bahwa meskipun dia memiliki sepuluh nyawa, dia tetap akan mati. Jika dia terjerat oleh ini, kecuali dia memiliki jangkrik emas menumpahkan kerapasnya, itu akan menjadi mimpi bodoh untuk melarikan diri. Kincuan memandang Stewart Fu yang terjerat oleh tanaman merambat. Saat itu, wanita tinggi dan perkasa ini bisa langsung membunuh Stewart Funya dan dengan paksa membawa pergi Suhae. Sekarang, dia tidak lagi cocok untuknya. Namun, dia tidak merasakan kegembiraan apapun. Dia bahkan tidak memiliki dorongan untuk membunuhnya saat itu. Saat itu, dia berpikir bahwa suatu hari dia akan mencarinya dan membuatnya membayar dua kali lipat atau bahkan membunuhnya. Tapi sekarang, dia tidak merasakan kegembiraan melihatnya. Terus terang, dia hanya mengikuti perintah. Selanjutnya, wilayahnya telah meningkat. Dia sama sekali tidak menempatkan Stewart Fu di matanya. Karena mereka berbeda. Karena itu, dia tidak peduli lagi padanya. Saat ini, dia hanya ingin melihat Suhae sesegera mungkin. Lebih jauh lagi, jika dia ingin menemukan seseorang untuk melunasi hutangnya, dia harus menemukan tuan istana dari Istana Seratus Bunga. Namun, dia adalah ibu Suhae. Dengan lambayan tangannya, dia menahan Golden Dragon Finn dan melepaskan serangan telapak tangan. Engah. Stewart Fu memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Tidak peduli siapa Anda, Anda memaksa Suhae untuk pergi dan berpisah dari dia dan ibunya selama lebih dari satu dekade. Anda dapat memilih untuk tidak membunuhnya, tetapi Anda pasti akan dihukum. Stewart Fu duduk di tanah dengan wajah pucat dan memuntahkan seteguk darah. Namun, ekspresinya tenang dan dia bahkan memiliki senyum tipis di wajahnya. Bab 680. Kedua pria dari sebelumnya berlumuran keringat dingin, dan bahkan Stewart Fu dipukuli sampai muntah darah. Di mata kedua pria ini, Stewart Fu hampir tak terkalahkan. Dia adalah orang terkuat yang pernah mereka lihat, dan kekuatannya bisa dikatakan sangat tinggi. Tapi sekarang, dia dengan mudah dipukuli sampai muntah darah oleh pemuda yang dia pandang rendah. Di depan pemuda ini, Stewart Fu yang kuat tampaknya telah menjadi seorang anak kecil, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Gadis kecil itu menatap kosong ke Kincuan, dan senyum muncul di wajahnya, Ayah, kamu sangat kuat. Ayo pergi, gadis kecil, bawa aku ke ibumu. Kincuan tersenyum saat dia menarik gadis kecil itu ke atas gunung. Meskipun Stewart Fu terluka, itu tidak terlalu serius. Dia berdiri dan berjalan mendaki gunung juga. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak orang, baik pria maupun wanita, dan mereka semua adalah murid Istana Seratus Bunga. Sebagian besar orang di Istana Seratus Bunga adalah wanita, lingkaran luar adalah pria, dan wanita adalah sekte dalam. Pilar Istana Seratus Bunga adalah wanita, karena sebagian besar keterampilan bela diri dan teknik budidaya Istana Seratus Bunga cocok untuk dibudidayakan oleh wanita. Mendaki puncak gunung, melihat banyak istana dan semua jenis wanita, Kincuan sedikit terpana. Banyak orang juga memandang Kincuan, pada pria muda dan tampan ini, karena dia bisa memegang tangan nona muda Istana Seratus Bunga. Dari ekspresinya, dia tampak seperti yang lebih tua dari nona muda. Ekspresi itu, ekspresi gadis kecil itu, bahkan membuat banyak orang curiga bahwa salah satu tuan muda Istana Seratus Bunga telah hidup kembali. Dalam sekejap, banyak orang mengetahui bahwa seorang pria muda dan tampan telah datang ke Istana Seratus Bunga. Suhe sudah bisa dianggap sebagai penguasa istana dari Istana Seratus Bunga. Meskipun itu sementara, selama dia bisa bertahan, dia akan selalu menjadi penguasa istana dari Istana Seratus Bunga. Di Aula Utama Istana Seratus Bunga, seorang wanita anggun, mulia, dan cantik tak tertandingi sedang melihat beberapa gulungan. Fondasi Istana Seratus Bunga sangat besar, dan ada banyak hal yang harus ditangani oleh Tuan Istana secara pribadi. Penampilannya tenang dan cantik, murni dan bermartabat, dan dia membawa aura harta karun. Setelah lebih dari 10 tahun, berat badannya tampaknya telah turun, tetapi temperamennya telah banyak berubah. Kekuatannya saat ini juga sangat menakutkan, dan ini tidak aneh, dengan tubuh harta karun tulang luar biasa dan sumber daya istana ratusan bunga. Ibu, lihat siapa yang datang. Gadis kecil itu membawa Kincuan langsung ke Aula. Suhe mendengar suara gadis kecil itu dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Ketika dia melihat Kincuan, dia segera berdiri dan berdiri di sana dengan linglung. Segera, matanya berubah menjadi merah. Kemudian, dia berjalan turun dan berjalan menuju Kincuan. Senyum tergantung di wajah Kincuan, bersama dengan kerinduan, kegembiraan, kebingungan, dan kepanikan yang tak terlukiskan. Dia mengambil langkah besar ke depan dan segera menariknya ke dalam pelukannya, dengan erat. Pada saat ini, hati yang gelisah, jantung yang berdenyut, kerinduan dan kerinduan selama bertahun-tahun. Itu membuatnya tenang. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah merangkul seluruh dunia, dan seluruh keberadaannya terasa substansial. Suhe juga memeluk Kincuan dengan erat. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya berpelukan erat. Suara detak jantung mereka sepertinya bisa berkomunikasi satu sama lain. Setelah beberapa saat, Suhe mengangkat kepalanya. Matanya merah. Dia memandang Kincuan, tetapi ada senyuman di wajahnya yang membuat hati seseorang sakit. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh wajah Kincuan. Aku tahu kamu akan datang untuk menemukanku. Aku tahu kamu pasti akan datang untuk menemukanku, kata Suhe lembut, seolah dia sedang bergumam. Hati Kincuan sakit saat dia menekan dahinya ke dahinya. Dia menatap wajah bersih itu. Hal yang paling menarik perhatian adalah sepasang mata yang tenang dan tenang itu. Kejernihan dan ketenangan seperti itu begitu indah sehingga menawan. Kakak Su, akhirnya aku menemukanmu, kata Kincuan dengan lembut. Itu adalah kalimat yang sangat ringan, tapi langsung membuat Suhe menangis. Dia tahu betapa sulitnya bagi Kincuan untuk datang jauh-jauh ke sini. Dia tidak bisa membayangkan berapa banyak kesulitan yang dia alami. Sebelum dia pergi, Kincuan pernah berkata bahwa dia pasti akan menemukan mereka, bahwa dia pasti akan menemukan mereka, dan itu tidak akan lama lagi. Lebih dari sepuluh tahun, lebih dari sepuluh tahun. Kali ini tidak lama, sangat lama, tapi juga sangat singkat. Ini karena Kincuan menggunakan lebih dari sepuluh tahun untuk berjalan di jalan yang hanya bisa dilalui orang lain dalam seratus, dua ratus tahun, atau bahkan lebih. Kincuan memeluknya erat-erat, membiarkan air matanya jatuh. Kakak Su, bagaimana kabarmu? Kincuan bertanya dengan lembut setelah beberapa saat, mengulurkan tangan untuk membantunya menyeka air matanya. Aku sangat baik, aku hanya merindukanmu. Gadis itu juga sangat merindukanmu. Su He tersenyum bahagia. Saat ini, gadis kecil itu juga berdiri di samping dengan air mata berlinang. Kincuan mengulurkan tangan dan membawa gadis kecil itu. Gadis kecil, aku belum menghabiskan banyak waktu dengannya. Dia sudah dewasa. Kata Kincuan dengan emosional. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, beberapa orang masuk ke aula. Su He perlahan meninggalkan pelukan Kincuan. Kincuan memandangi tiga orang di seberangnya. Salah satunya adalah Stewart Fu, yang telah dia lukai. Di tengah adalah seorang wanita yang bermartabat. Dia terlihat sangat muda dan cantik, tetapi ekspresinya dingin. Dia menatap Kincuan, dan tekanan mengerikan menekan Kincuan. Kincuan melangkah keluar. Tekanan besar menyebar. Kincuan menatapnya. Kincuan, Su He memanggil dengan lembut. Kincuan mendengar perasaan dalam nada suara Su He. Dia menarik auranya dan menatapnya. Jika kamu bukan ibu Su He, aku akan membunuhmu tanpa ragu. Wanita itu memandang Kincuan. Nak, kamu adalah Kincuan yang disukai putriku. Saya Kincuan. Kincuan berkata dengan kaku. Mustahil baginya untuk tidak marah. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan bahkan jika dia marah. Aku sudah mengatur pernikahan untuk Su He, jadi jangan ganggu dia. Wanita itu berkata dengan tenang. Tidak ada yang bisa memaksa Su He melakukan apapun yang tidak diinginkannya. Bahkan kamu pun tidak. Kincuan berkata dengan lembut. Anak muda, saya menyarankan Anda untuk masuk akal. Anda bukan anak-anak lagi. Hadapi kenyataan. Wanita itu mengerutkan kening. Jika Istana Bai Hua menggunakan Su He untuk pernikahan, maka itu tidak perlu ada. Kincuan berkata dengan dingin. Cahaya tajam melintas di mata wanita itu saat dia menatap Kincuan. Betapa sombongnya. Kamu seharusnya senang bahwa kamu adalah ibu Su He. Kalau tidak, kamu pasti sudah mati sekarang. Kincuan berkata dengan lembut. Dia tidak merasa kata-katanya memberontak. Wanita ini memaksa Su He pergi dan sekarang dia ingin menjodohkan Su He. Terus terang, itu adalah pernikahan dengan imbalan kelangsungan hidup Istana Bai Hua. Jika Su He tidak membentaknya, dia akan memulai perkelahian. Terkadang, seseorang perlu menggunakan kekerasan untuk berbicara. Baiklah, sangat baik. Ini adalah pertama kalinya saya melihat anak nakal yang sombong. Saya akan mengatakannya lagi, saya sudah mengatur pernikahan untuknya, dan Anda tidak layak untuknya. Jika Anda tidak, jangan pergi. Saya tidak keberatan bergerak, kata wanita itu. Terima kasih telah menonton.